Pidato Bumiga itu, kenapa beliau memilih saya? Dikatakan di situ, satu saya punya reputasi di penegakan hukum, di pemberantasan korupsi, kemudian di dalam menangkal radikalisme dan sebagainya. Nah, Sylvia yang dipidatukan oleh Bumiga itu, dikatakan kepada saya sore harinya, Pak Mahfud, tugas Pak Mahfud ini loh, hukum di Indonesia Carut Marut. Aparat penegakan hukumnya kacau, korupsi sudah merajalela. Oleh sebab itu, Pak Mahfud nanti fokus ke sini. Nah, terus saya tanya ke Bumiga, Bu, saya tanda tangannya nih, kesediaan saya dengan fokus saya ke sini. Tapi kalau saya diberi tugas ini, nanti saya akan minta izin berembu dengan Mas Ganjar. Bahwa mewapres harus diberi akses yang lebih terbuka untuk ikut mengurusi keminkopol hukam. Sehingga saya tetap bisa ngawal. Artinya, keminkopol hukamnya bukan saya, saya wapresnya. Tapi saya bisa sewaktu-waktu mengevaluasi kerja keminkopol hukam. Mengapa ini macet? Kan kita sudah ada visi-misi, kan? Hukum harus begini, pemberantasan korupsi harus begini, politik harus begini, ideologi harus begini, sudah ada semua. Nah, itu ada di keminkopol hukam. Nah, saya tidak akan menjadi formalitas di bidang tugas-tugas ini. Misalnya, ya hanya jadi Banserap atau apa. Dan Bu Mika setuju, ya justru itu tugas Anda. Semua terjadi ketika Pak Mahfud menjadi menkopol hukam. Jadi apa bedanya nanti kalau Pak Mahfud menjadi wapres? Beda. Begini, Anda tidak boleh membandingkan saya jadi menkopol hukam dengan saya jadi wapres. Yang Anda bandingkan ketika saya menjadi menkopol hukam sekarang dengan menkopol hukam sebelumnya. Gitu cara membandingkan. Coba gini-gini, saya katakan. Apakah menkopol hukam sebelumnya pernah mengungkap kasus seperti kasus sambu, meskipun dulu banyak. Apakah pernah merampas harta kekayaan negara yang dicuria orang seperti BLBI. Apakah pernah mengejar orang seperti Johan Darmadi, Surya Darmadi. Apakah pernah seperti Indo-Surya? Tidak kan. Minko sebelumnya tidak melakukan itu. Hanya karena saya koordinator, ya diam saja. Kalau saya ungkap, termasuk Asabri, saya yang ungkap. Satelit. Itu, satelit yang dicuria orang itu. Merugikan 1,5 triliun itu. Dulu tidak ada orang mengatakan, bisa Anda tuh melibatkan tentara. Saya undang Pak Prabowo, saya undang Pak Andika ke kantor saya. Pak, ini di sana ada korupsi. Ini ada tentara aktifnya. Selama ini orang mengatakan tidak berani kalau tentara. Bapak setuju tidak kalau saya tindak? Uh, setuju kata Pak Prabowo. Setuju kata Pak Andika. Saya bawa ke pengadilan. Ada tentaranya. Apa ada yang dulu begitu? Nah, cara membandingkannya begitu bukan mandikan yang belum terjadi.